Apel pasukan pengamanan arena laga bintang muda dunia di FIFA World Cup Under 17 saudara dimulai serentak hari ini di Surabaya ada lebih dari 3.000 personil disiagakan di seluruh Surabaya dan kota sekitarnya. Apel pasukan gabungan Polri dan juga TNI untuk pengamanan FIFA World Cup Under 17 atau Piala Dunia Usia di bawah 17 tahun di Surabaya dipimpin Kepala Pareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada. Dari pasukan darat, BRIMOB hingga pasukan udara termasuk juga polisi udara disiagakan untuk mengamankan Piala Dunia yang dibuka pada besok hari Jumat 10 November di Stadion Keluarabung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia U17 saudara menggelar latihan di lapangan C Kompleks Keluarabung Tomo, Surabaya Selasa Malam. Latihan kali ini sekaligus juga menjadi persiapan Garuda Muda jelang laga pembuka melawan Timnas Ecuador 10 November nanti. Selain fokus pada latihan, jajaran pelatih Garuda Muda juga akan menganalisis permainan Ecuador. Di babak penyesian grup Piala Dunia U17 2023 digelar di 4 stadion. Indonesia akan berlagak di Stadion Keluarabung Tomo, Surabaya dan 1 grup dengan Ecuador, Panama, juga Maroko. Berikutnya kita berbicara tentang venue yang kedua. Ini adalah Stadion Marahan Solo. Ada Spanyol, Kanada, Uzbekistan dan Mali sebagai peserta grup B yang berlagak di sini. Kemudian bergeser di Jakarta atau Ibu Kota pertandingan grup C dan grup E digelar di Jakarta International Stadium. Grup C ini diisi Brazil, Iran, Inggris dan Kaledonia baru. Sedangkan untuk grup E berisi Perancis, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Burkina Faso. Terakhir babak penyesian grup D dan juga F digelar di Stadion Jalak Harupat Bandung. Di grup D inilah ada Jepang, Polandia, Argentina, ada juga Senegal. Sementara di grup F ada Meksiko, Jerman, Venezuela dan Selandia Baru. Saudara bagi Anda yang ingin menonton pertandingan di stadion, tiket masuk bisa didapat secara online. Dan harganya ini dibanderol antara Rp75.000 hingga Rp250.000 per pertandingan.